Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas Cara-cara menyikapi mushaf Atau lembaran-lembaran Al-Quran Yang sudah sobek atau tercecer Mungkin karena faktor usianya yang sudah terlalu lama Atau karena hal-hal yang lain Banyak diantara kita yang mempunyai sobekan-sobekan lembaran Al-Quran di rumah Dan bingung mau diapakan Oleh karena itu Perlu kita tahu cara untuk memuliakan kalam Allah itu dengan sebaik-baiknya Cara yang pertama adalah Berusaha menaruh di tempat yang terbaik untuk melindungi dan memuliakannya Cara ini dilakukan ketika sekiranya masih bisa diamankan Tetapi kalau sudah tidak bisa atau sulit disimpan Maka cara yang kedua adalah Seperti yang disebutkan oleh seorang ulama besar dalam mazhab As-Shafi'i Yakni Imam Badruddin Az-Zarkashi Yang dijuluki dengan gelar Man-Haji Karena telah menghafal kitab Minha-Juqtali bin Karya Imam An-Nawawi Beliau mengatakan bahwa Boleh atau mubah membasu lembaran-lembaran mushaf yang sudah hancur dengan air Tujuan dari pembilasan ini adalah untuk menghilangkan tulisan-tulisan pada mushaf Ketika sudah hilang Maka dibolehkan untuk dibuang Akan tetapi Imam Az-Zarkashi lebih menyukai jika lembaran-lembaran mushaf tersebut langsung dibakar tanpa dibasuk Tentunya Membakarnya pun dengan cara-cara yang terhormat Yakni Tidak dibakar bersama dengan sampah-sampah yang kotor dan najis Pembakaran ini sesuai contoh yang pernah dilakukan oleh khalifah Usman bin Affan Itulah cara-cara menyikapi lembaran-lembaran sobekan mushaf Al-Quran yang sudah tidak terpakai Wallahu'alam Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton